Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah yang dirahmati Allah SWT Dari jauh terdengar suara lirih bunyi gelas kaca Biasanya suara khas inilah yang menjadi alat untuk memanggil para pelanggan Intro Dentingan irama sederhana ini juga seolah menjadi penyemangat mengiringi langkah kaki pria tua ini Berjuang setiap hari untuk menjemput rezekinya Walaupun di usianya yang kini telah memasuki senja Nyatanya justru masih terus berjuang turun ke jalan raya Memeras keringat demi memenuhi kebutuhan hidup Sahabat hikmah inilah Mbah Ngadiran Sosok pria tua yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya hanya dari hasil berjualan es cendol keliling Kesulitan hidup yang dihadapinya tak membuat kakek asal kota Bantul Yogyakarta ini menyerah dengan keadaan Dulu masuk grup lagi jelek Lalu itu udah sampai 3 kali ganti Di sebuah kamar kontrakan sederhana di daerah Mampang perapatan inilah Mbah Ngadiran tinggal bersama Mbah Pahini Ya, kakek dan nenek ini sudah sejak lama hidup berdua di Jakarta tanpa sanak dan keluarga Putri kandung mereka satu-satunya sudah lama meninggal dunia di usia muda Kini hanya sang istrilah satu-satunya orang yang masih setia menemani dirinya Berjuang hidup di tengah kerasnya ibu kota Mbah Ngadiran dan Mbah Pahini sebenarnya masih memiliki 3 orang cucu yang juga tinggal di Jakarta Namun karena sesuatu hal, kakek dan nenek ini sudah lama tak bisa bertemu lagi dengan cucu-cucunya Kalau dulu itu sering nggak ngasih uang sama banyak Kalau yang perempuan itu kadang-kadang sebulan ngasih 100 Tapi kalau udah meripra ini ngasih makanan Ya, lawur, lawur, lawur gitu Tangan tuanya terlihat mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat cendol Cara membuat cendol alam Mbah Pahini rupanya sangatlah sederhana Alat dan bahan yang digunakan pun juga hanya seadanya saja Pertama, Mbah Pahini memulai dengan melarutkan tepung sagu dengan air dingin dulu Lalu terus mengaduknya hingga tercampur rata Tak lupa nenek 3 orang cucu ini juga menambahkan sedikit pewarna makanan Agar tampilan cendol yang dibuatnya nanti menjadi lebih menarik Selanjutnya, larutan tepung sagu ini direbus selama 15 menit saja Sambil terus diaduk-aduk agar tidak kering dan menggumpal Mbah Pahini, perempuan tua berusia 85 tahun inilah Yang setiap hari bertugas meracik dan membuat adonan cendol Yang nantinya akan dijual keliling oleh sang suami Nah, proses berikutnya inilah yang paling menarik Karena Mbah Pahini akan mencetak adonan sagu berwarna hijau muda ini Dengan sebuah alat pencetak cendol sederhana yang dibuat sendiri oleh Mbah Ngadiran Adonan sagu yang masih panas ini kemudian diletakkan di atas papan cetakan cendol Lalu digilas dengan menggunakan sebuah rantang dan ditampung dengan sebuah baskom Tubuh rentam Mbah Pahini rupanya masih cukup bertenaga untuk menekan rantang Agar adonan bisa turun melewati lubang-lubang kecil cetakan ini Sahabat Hikmah, seperti inilah hasilnya ketika cetakan diangkat Wah, terlihat cendolnya sudah jadi nih dan memenuhi seisi baskom ini Tapi cendol harus disaring terlebih dahulu ya untuk memisahkan airnya Setelah itu, barulah Mbah Pahini memasukkan cendol hasil racikannya ke dalam wadah toples Terakhir, Mbah Pahini tinggal menyiapkan bahan pelengkapnya Yaitu santan kelapa dan air gula yang sudah dirembus Kemudian semua bahan ini ditata di atas gerobak Sudah tua begini kok masih jualan aja gimana Ya, kalau dilihat ada yang masih rezeki yang saya terima Jadi istri daya itu kalau moja pulang kampung, nggak mau Rute jalan yang biasa dilewati Mbah Ngadiran pun terbilang cukup jauh Mbah Ngadiran harus berjalan kaki Mulai dari jalan Mampang Prapatan, Senopati, Gatot Subroto hingga ke kawasan Megakuningan Tak hanya panas dan cuaca terik yang menjadi tantangan perjalanan Mbah Ngadiran setiap hari Namun ramainya lalu lintas di Jakarta juga kerap kali membuatnya hampir celaka Bahkan gerobak cendolnya ini sudah berkali-kali tertabrah kendaraan bermotor Diganti juga tuh, dapet gantian Dulu tuh dapet gantinya masih 700 Itu pecah semua barang-barangnya Saya nggak apa-apa, cuma kaget aja Alhamdulillah, satu persatu pembeli datang menghampiri Mengantarkan rezeki untuk Mbah Ngadiran Satu gelas es cendol racikan Mbah Ngadiran ini dijual dengan harga 5.000 rupiah Namun tak jarang dirinya hanya menghargai 3.000 rupiah saja Jika pembelinya adalah anak-anak sekolah Jika sedang beruntung, Mbah Ngadiran bisa membawa pulang uang sebesar 200.000 rupiah dalam satu hari berjualan Namun jika sedang sepi pembeli, dirinya hanya mendapat 50.000 rupiah saja Padahal modal yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan-bahannya sebesar 75.000 rupiah Sejenak Mbah Ngadiran duduk dan beristirahat untuk sekedar memulihkan tenaganya kembali Sebotol air putih dan nasi bungkus bekal dari sang istri Juga menjadi penolong dirinya melepas dahaga dan lapar Melihat kondisi Mbah Ngadiran yang sudah lanjut usia Membuat banyak orang yang secara ikhlas membantunya ketika di jalan Namun tak sedikit pula orang-orang yang tak bernurani Yang tega menzolimi seorang kakek tak berdaya ini Bahkan dengan tega mencuri uang hasil jualan yang setiap hari dikumpulkan Mbah Ngadiran Dulu ya udah pernah kan itu saya nyelengi di kaleng itu Kaleng itu kaleng tenar itu kan yang kecil itu Saya hitung itu kira-kira ada 2 juta Terus saya pulang kampung itu dibuka Cuman ada antaranya cuman ada 500 Kamangkot 3 dikira itu udah penuh semua Sekiranya udah ada 5 jutaan Pak Saya ulang itu saya buka begitul kosong Mbah Ngadiran sangat bersyukur dengan hasil jeripayahnya hari ini Meskipun sebenarnya jumlah yang diperolehnya masih terbilang jauh dari kata cukup Begitu juga dengan Bapak ini Dirinya selalu menerima berapapun rejeki yang diberikan oleh suaminya Yang terpenting adalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Dan bisa untuk modal berjualan kembali esok hari Namun sebagai wanita Nurani Bapak ini tak dapat menyembunyikan kesedihannya Terutama jika teringat belum membayar sewa kontrakan Sebesar 600 ribu rupiah setiap bulannya Saya maklumin ya Kondisi udah tua ya Kadang-kadang juga hujan ya Dia lagi mau jualan ya Kadang-kadang ya Dia nyicil gitu ya bayarnya Ya dia aja yang saya maklumin gitu Lihat keadaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ikmah Ketika dirimu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah merasa bahwa engkau adalah orang yang paling malang di dunia Kehidupan di atas muka bumi ini tidak pernah menjanjikan kesempurnaan Ada orang yang bertahun-tahun menanti jodoh Ada orang yang ketika sudah berjumpa jodoh Justru menemukan nerakanya di dalam rumah tangganya Ada orang yang diuji dengan sakit Ada orang yang diuji dengan kehilangan dan kekurangan Ada orang yang berbahagia dengan pasangan Tapi diuji karena mertua atau saudara iparnya Begitulah dalam kehidupan Tidak ada sesuatu pun yang sempurna Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua bahasa cinta Yang pertama adalah rahmah Yang kedua adalah hikmah Ketika engkau sedang sehat Lapang Berbahagia dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendakmu Berarti Allah sedang memberikan rahmah untukmu Tetapi ketika engkau sedang sakit Mengalami masalah Dan menjumpai kesulitan-kesulitan dalam hidup Sesungguhnya engkau sedang diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada orang-orang yang dia kehendaki Dan siapa yang Allah berikan hikmah Maka dia memperoleh kebaikan yang banyak